Hai rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya Rini Kurniasari. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas mengukur sensitivitas suatu variable terhadap variable lainnya. Nilai elastisitas menunjukkan bahwa perubahan persentasi yang akan terjadi dalam suatu variable sebagai tanggapan terhadap peningkatan 1% pada variable lainnya. Elastisitas harga permintaan adalah persentasi perubahan dalam kuantitas yang diminta sebagai hasil dari peningkatan harga sebesar 1%. Berikut adalah rumus elastisitas permintaan. Ada pun faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan yaitu pendapatan dan harga barang lain. Maka dari itu kita bisa menghitung elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Elastisitas pendapatan dari permintaan adalah persentasi perubahan dalam kuantitas yang diminta sebagai hasil dari peningkatan pendapatan sebesar 1%. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jika nilai elastisitas pendapatan hasilnya adalah positif, maka sifat barang yang dikonsumsi adalah barang normal. Namun jika nilai elastisitas pendapatan hasilnya adalah negatif, maka sifat barang tersebut adalah barang inferior. Barang inferior itu artinya barang tidak mewah. Elastisitas harga silang dari permintaan merupakan perubahan persentasi dalam kuantitas yang diminta untuk suatu barang yang dihasilkan dari kenaikan 1% pada harga barang lainnya. Elastisitas harga silang mempunyai rumus sebagai berikut. Jika nilai elastisitas silang hasilnya positif, maka sifat kedua barang tersebut adalah barang substitusi atau barang pengganti. Sedangkan jika nilai elastisitas hasilnya negatif, maka sifat kedua barang tersebut adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Rumus elastisitas harga permintaan dan penawaran adalah sama yang membedakan adalah nilai elastisitasnya. Nilai koefisien elastisitas permintaan adalah negatif karena setiap kenaikan 1% harga, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, Nilai koefisien elastisitas penawaran adalah positif karena setiap kenaikan 1% harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Demikian pertemuan kita mengenai elastisitas penawaran dan permintaan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya mengenai perilaku konsumen. Terima kasih dan selamat belajar. Terima kasih telah menonton!